Tekad Febri Haria di jelang putaran kedua BRI 31 2022 Alami jodhra horor kontra Dewa United, Zalnando mengaku tidak trauma Tidak ingin berdiam diri, Zalnando kini sudah melakukan latihan mandiri Nasib tiga pemain inti Persib yang kontraknya habis akhir Desember 2022 ini Tidi Cahyono buka suara Sani Rizki kirim kode perpisahan dengan bank RFC Rumornya bakal ke Persib, lalu benarkah? Pemain Persib Bandung Febri Haria di bertekad memberikan konstribusi lebih besar di tahun 2023 mendana Itu merupakan salah satu resolusinya bersama Pangeran Biru di akhir tahun 2022 ini Febri sudah tampil dalam 10 laga selama 616 menit Pemain bernomor punggung 13 tersebut menyumbangkan satu gol Selain tampil apik di atas lapangan, Febri juga berdoa untuk selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari cedera Cedera yang dialaminya saat ini pun diharapkan bisa segera pulih Febri juga bertekad melanjutkan tren positif Persib pada putaran kedua Apalagi saat ini, perolehan poin cukup ketat di tim-tim papan atas Harapannya tentunya jauh lebih baik dari tahun sebelumnya dan sehat selalu Jangan begitu, saya bisa berkonstribusi untuk tim di setiap pertandingan Putaran 2 tentunya akan lebih ketat Karena kita tahu poin urutan 1-5 sangat ketat Jadi saya harap Persib bisa jauh lebih baik dan bisa mendapatkan hasil baik di tahun 2023 Jelas Febri Haria di Musibah di alami Zalnando ketika bertanding melawan Dewa United Dia harus dilarikan ke rumah sakit ketika laga masih berlangsung Karena menderita cedera patah tulang Hasil X-ray menyatakan tulang fibulanya patah Dan harus naik ke meja obat tersebut adalah resiko dari pekerjaan sebagai pesepak bola Ambisi untuk segera pulih dan kembali ke lapangan pun dikobarkan sang pemain Guna melanjutkan karirnya Saat ini, Zalnando sudah mulai berlatih individu supaya menguatkan ototnya Sang pemain juga mengatakan dirinya gatal ingin ikut bermain Saat menyaksikan rekan setimnya bertanding Tetapi, ada hikmah yang diambil bahwa Zalnando Harus melatih kesabaran selama menjalani pemulihan Kalau traumasi saya pribadi gak ada Karena ini memang resiko perjalanan Saya sekali seumur hidup main bola Jadi buat apa trauma? Gas lagi saja kalau sudah sembuh Karena bagian dari pekerjaan saya Iya Tapi saya lihat dari sisi positifnya Berarti saya harus lebih bersabar Melatih kesabaran Apalagi lihat perjuangan kemarin Gila, salut banget Pastinya pengen bantu banget berjuang sama teman-teman Jelas Zalnando Cotera patah tulang tidak membuat Zalnando cuma berdiam diri saja Sang pemain justru melakukan latihan mandiri Dengan didampingi Gilang Fauzi Yang merupakan nutrisionis sekaligus pelatih fisik Latihan dilakukan di gym Yang berada di mes persis Zalnando mengsesuai prediksi Pertama kan yang istirahat kaki kiri Tapi kaki kanan dan badan atas Harus kerja Biar gak ketinggalan sama yang lain Ketika kaki saya sudah normal Saya ketika kembali ke lapangan itu Saya paling nyusul 40% lah Karena ototnya ingin di heal dari sekarang Gak kosong 3 bulan Paling lama 4 bulan 3 bulan sudah normal Saya pertama kena itu 14 Desember Operasi 16 Desember Sekarang sudah masuk 2 minggu Tinggal nunggu tulang ini nyambung Dan bisa 3 bulan lagi 3 bulan itu sudah normal di tulangnya Jelas Zalnando Urusan perpindahan pemain sepak bola dari satu klub ke klub lain merupakan hal yang lumrah terjadi Di tubuh Persib Bandung pun dikabarkan 3 pemain hengkang menyusul habisnya kontrak Meskipun sang pelatih Lismia mengisyaratkan tidak akan mengubah banyak tim asuhannya Namun ia tidak menampik akan kemungkinan pemainnya hengkang Namun yang jelas akan ada 3 pemain Persib yang habis kontrak di bulan Desember ini Dan bertepatan dengan selesainya putaran pertama BRI Liga 1 2022 Hal ini dibenarkan oleh Direktur PT Persib Bandung bermartabat Teddy Cahyono Kepada wartawan pada Kamis 29 Desember 2022 kemarin Deddy Kusnandar akan habis kontrak pada penghujung tahun 31 Desember 2022 Ada kabar yang menyebutkan bahwa ia akan bergabung dengan Persikabo di putaran kedua Liga 1 Selain Deddy Kusnandar Lendang pertahan Abdul Ajis pun habis kontrak di akhir bulan Desember ini Sedangkan penyerang sayap kiri Erwin Ramdhani Habis kontraknya pada 31 Desember 2022 Selama 9 pertandingan di putaran pertama BRI Liga 1 lalu Pemain bernomor punggung 93 tersebut menghasilkan 1 gol Hingga kini ketiganya belum menerima kepastian perpanjangan kontrak Dari manajemen PT PBB Namun Teddy Cahyono tidak menyebutkan secara jelas apakah PT PBB Akan memperpanjang ketiga pemain tersebut atau tidak Ia hanya menjawab singkat saat ditanya masalah perpanjangan kontrak pemain Tunggu saja Jelas Teddy Cahyono Namun ia tidak memungkiri bahwa rata-rata pemain yang habis kontrak pada bulan Desember Berkait dengan adakah pemain dari klub lain yang dibidik Persib Bandung Teddy tampak enggan menjelaskan Ya gak tahu Tungguin aja Tungguin aja kalau ada yang diumumin Jelas Teddy Cahyono Teddy juga tidak menjawab dengan jelas saat ditanya tentang apakah dirinya sudah bicara dengan Coach Luis Mia Sebagai pelatih utama Persib Teddy malah meminta menunggu kabar selanjutnya Pemain incaran Persib Bandung Sani Rizky memberikan sinyal perpisahan dengan klubnya saat ini Bayangkara LC Sinyal dari Sani Rizky tersebut tampak pada unggahan akun Instagram resmi milik Bayangkara LC Pada Rabu 28 Desember 2022 kemarin Pada postingan tersebut Bayangkara LC memposting foto dua beg sayapnya Yakni Sani Rizky dan Iputu Gede Ovisial Bayangkara LC turut memberikan pujian kepada dua pemain andalannya tersebut Dan menyebut Iputu Gede dan Sani Rizky sebagai teman yang baik Sani Rizky membalas postingan tersebut dan menulis sebuah kalimat yang berbau perpisahan Pasalnya, Bek berusia 24 tahun tersebut mengisyaratkan akan mencari petualangan baru New Journey Petualangan Baru Tulis Sani Rizky Komentar Sani Rizky tersebut ditanggapi Bayangkara LC dengan kalimat sedih Ovisial Bayangkara LC sedih selesai Sani Rizky menuliskan kalimat tersebut Sementara, supporter Persib Bandung Boboto juga menganggapi kode perpisahan dari Sani Rizky tersebut Sebagian besar dari Boboto menilai bahwa itu adalah kode akan hengkang Sehingga mereka meminta kepada Sani Rizky untuk bergabung ke Persib Bandung Seperti yang diketahui Persib Bandung disebut-sebut tengah mencari back sayap anyar untuk putaran kedua Liga 1 2022 Hal itu dilakukan untuk mencari pengganti Zalnando dan David Rumaki Yang mengalami cetera dan harus menepi lama Sani Rizky adalah satu di antara pemain yang diincir Persib Bandung Untuk mengatasi permasalahan krisis back sayap Hanya saja, peluang Persib Bandung untuk mengget back berlebel tim nasional Indonesia tersebut tidak akan mudah Dikutip dari Transpemart, Sani Rizky masih memiliki opsi kontrak dengan Bayangkara FC Sampai akhir musim 2022-2023 Itu berarti pangeran biru harus menggelontorkan uang tidak sedikit Untuk merayu Sani Rizky dan menebus sisa kontrak sang pemain di The Guardian Namun bukan hal yang mustahil bagi Persib Bandung untuk menebus Sani Rizky dari Bayangkara FC Dikutip dari akun Instagram adgozibola pada minggu 25 Desember 2022 kemarin Rumah Persib Bandung mengincar Sani Rizky dapat diketahui Dijelaskan bahwa Persib Bandung berminat mendatangkan Sani Rizky Pada bursa transfer paru musim Liga 1 2022 Namun Persib Bandung terkendala dengan status Sani Rizky Sebagai polisi di Bayangkara FC Sani Rizky menupakan pemain Bayangkara FC yang sering menjebol gawang Persib Bandung Sudah dua gol diceposkan Sani Rizky ke gawang Persib Setiap melawan Bayangkara FC Terakhir ketika Persib Bandung menjamu Bayangkara FC Di awal musim Liga 1 2022 Sani Rizky menjadi mimpi buruk bagi Persib Bandung yang sempat unggul dari Bayangkara FC Pemain kelahiran Sukabumi tersebut ternyata malah diincar Persib Bandung Dikutip dari data transfer mark Harga Sani Rizky berkisar di angka 3,04 miliar rupiah Menarik dinantikan Apakah Persib Bandung berhasil menggait Sani Rizky Atau justru back lokal yang lain Mengingat Selain Sani Rizky Beberapa back sayap lain seperti Awi Selamat Edo Febrianca Dan Rizky Fadrin Kabarnya diincar Persib Bandung Untuk putaran kedua Liga 1 2022 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!